ini gak diendorse guys coba ya guys semoga kenapa kenapa lucu assalamualaikum selamat datang di berusukan kuliner kali ini kita mau review ini dari malaysia pastinya ini dari malaysia namanya budu tahu gak budu saya juga belum tahu dan ini pertama kali kita cobain budu dan saya tahu itu waktu lihat di youtube youtube dari malaysia lihat di pembuatan budu nah saya itu penasaran guys terus saya cari di ecommerce atau online online shop itu ternyata ada dan segini itu harganya 40 ribu guys kalau di malaysia ini harganya berapa ya guys jadi ini kita penasaran temen-temen bisa komen budu kalau di malaysia ini biasanya dibuat apa guys budu ini dari daerah mana sih kalau di malaysia kalau gak salah sih dari kelantan karena saya browsing di google itu dari kelantan kelantan malaysia nah ini khas di daerah sana di perbuat di kelantan ini jadi ini cap ketiri ini di malaysia dan waktu kita cari di ecommerce itu adanya merk ini aja mungkin di malaysia ada selain cap ini atau merk ini yang masuk indonesia cuma ini aja iya sih kalian boleh jelasin gak artinya budu itu apa ada artinya singkatan oke guys jadi ini udah aku siapin nah waktu tadi lihat di youtube itu bikinnya itu simple sih untuk temen-temen yang di malaysia apabila ini menurut temen-temen ada yang kurang atau salah bisa komen ya guys ya karena kita masih iya belajar dan baru kenalan sama namanya budu ini orang Indonesia khususnya orang Surabaya gak tau budu ini apa ini sih sejenis saus kayaknya ya ya mungkin atau ini bisa memang ini buat bahan campuran makanan mungkin seperti kayak saus tira atau memang langsung disajikan ini semoga gak salah ya karena saya lihat di google atau di youtube itu caranya hampir seperti kayak gini jadi udah aku siapin ada potongan cabai tomato atau tomat terus ada buang merah dan ada jeruk nipis atau limau aku mau buka snivelnya nah begini buka ya ini aku tuang ya gak terlalu banyak cukup lah segini ini yang udah aku potong-potong nah kasih bau merah tomato dan dikasih limau kayak gini ya semoga ini gak salah coba kita aduk aduk oke guys jadi sabel budunya udah jadi sekarang kita coba dengan ikan bakar nah kita pakai ikan apa ini tadi ikan ikan tongkol kalau di sini itu tongkol dan ini ikan laut yuk kita langsung coba ya saya tuh masih penasaran kalau coba ini langsung ya tanpa dicampurin lombok dan lain-lain cabainya dan lain-lain ini kayak gimana sih rasanya guys ya ini gak dia terus guys coba ya guys ya bismillah kenapa 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 lucu oh asin 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 banget ternyata dulu ini asin guys coba coba yang ini ya coba coba yang ini yang dari campur sama limau mungkin limau nya terang banyak ya coba coba ya bismillah bismillah hmm mau coba enak ini kalau dikasih limau banyak seger ya wah ini iiii enak kalau dicampur ini sama limau aku coba ya coba ya asin terus aroma ikan ikan gak sabar yuk kita coba yuk ini sudah siapin ikan sama kalau disini itu bilangnya talapan mungkin kalau dimulai siapa namanya guys ya ini ada daun kemangi yuk ini mumpung masih hangat bukan bakar nah ini kan bakarnya kita bakar sendiri di pen coba ya bismillah bismillah yuk bismillah yuk bismillah yuk yuk mantep yuk ikan bakarnya sambal budu yang ada lomboknya hmm yuk 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 bismillahirrahmanirrahim hmm enak enak ya enak banget kalau diperah dengan jeruk nipis atau limon lebih seker ya jangan dimakan bawang tomat dan cabainya cabainya mantep ya mantep sekali hmm mantep tuh guys terbaiknya bener 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 malaysia ada aja makanan yang enaknya jadi waktu kita lihat budu ini guys ya kita sempat gini mikir ini dimasak dulu ya kan atau memang ini campuran bahan makanan ya kan atau gimana nah itu kita bingung guys dan tapi kita penasarannya tinggi banget ikan pati bilis dari Kelantan ini kita belum bisa kemana-mana belum bisa ke malaysia jadi kita cobain yang bisa kita dapat disini guys di online atau di sekitar Surabaya bisa tapi mungkin next time kalau di malaysia ini banyak ya dan cobain disana pasti lebih enak pasti karena orang orang normalis ya pasti tahu resepnya yang lebih enak ya wow apa kak ini cimur tempat oh iya ada lalapanya guys lupa guys hmm ganteng ini ganteng 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 bismillah bener-bener sensasi yang berbeda untuk makan hmm 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 kalau kayak gingungnya bisa habis banyak loh iya pakan hehehe kayak sedek banget emak banget emak banget wow segera yang tinggal di malaysia bener-bener beruntung loh hmm ini dapat budu nih tapi gak tahu ya kalau di sini tuh yang mungkin semacam kayak budu ini gak ada kayaknya setau kita mungkin kalau temen-temen Indonesia yang tau pernah cobain budu dan hampir sama dengan kayak apa gitu bisa komen setau kita belum ada kayak pati ikan biris ini kayaknya kayaknya lebih enak caranya seram tadi wow ini taruh sini ikannya wuuuh udah segar nih guys hmm wah bener-bener harus beli lagi bener-bener harus beli lagi iya iya dikit ya kirain dia besar botolnya itu ternyata kecil dan harganya cukup mahal kalau kita ya katain dulu oh mantap kalau tadi waktu aku cobain budunya langsung asin banget bener asin aroma ikannya kuat banget ini tuh jadi seder yang tambah yang aneh yang ini 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 wow waw waw kalau kita di Indonesia ini biasanya kalau makan ikan bakar itu sambalnya kita pakai sambal kecap sambal kecap dan sama juga kayak gini sebenarnya dipotong-potong semua ada juga sambal yang sambal terasi macam-macam tapi kalau yang untuk cara kayak gini ini kita baru tahu sih jadi dia itu bener-bener gurih ya gurih asin aroma ikannya tapi waktu aku lihat pembuatan budu itu di salah satu youtuber di Malaysia itu dia pembuatannya jadi ikan kayak dikasih garam gitu ya saya pikir mungkin rasanya nggak asin banget gitu ternyata aku cobain oh asin banget yang penjual budu jual di sekitar Surabaya dong biar kita nggak jauh-jauh beli di online shop ini kayaknya kalau makan ini tuh habis berpiring-piring ya iya bikin selera makan bertambah gitu gitu ini nggak habis ini nggak habis waw ini akan menjadi lebih enak banget ya iya doakan kita bisa cepet-cepet ke Malaysia guys dan doakan semoga situasi seperti kayak gini ini karena kita nyobain makanan Malaysia pertama kali itu malah di Indonesia seharusnya ke di sana nah setelah kita cobain itu kan kita malah menasaran dimana sih kalau kita coba di sana langsung nah apakah sana dengan yang di jual-jual di Indonesia yang orang Indonesia masa ini apakah sana itu kalau di Malaysia sendiri itu lebih enak lebih dapet rasanya mungkin kita kan belum coba jadi waktu kita bikin mi mamak kemarin di Kartan Ivanovic yang direksi sama Kartan itu itu tolak ukur saya itu rasa mi mamaknya dia corner gitu seorang Malaysia itu seorang Malaysia itu nah tapi nggak tahu kalau di Malaysia sendiri rasanya lebih kayak gimana kita ikan dimakan pakai bubur ini itu udah dia itu ada rasa asin ya asam asam dari limaunya ini pedas pedasnya pedas seger ya dan ketama dengan tomat yang fresh nah itu yang mantap guys ini cobain Pak yang ini kita bau dulu ya kita di pendir pantai makan ikan bakar spesial sambalnya budu aduh mantap alhamdulillah makannya makan sambal budu dengan ikan bakar sedap banget sedap banget gimana nih sambal budunya benar-benar sesuai namanya istimewa istimewa ini kita kan sudah cobain budu nih ini masih jadikan sambal ini masih sisa banyak masih banyak ini next time kita bikin konten seperti apa lagi guys bisa komen guys nanti kita bikin masakan apa oke selain sambal selain sambal guys dan untuk buat temen-temen yang udah nonton video kita dari awal sampai akhir apabila ada kekurangan ya guys mohon di maafkan jangan lupa subscribe buat temen-temen yang barusan nonton video kita dukung channel kita agar kita terus semangat dan bikin konten-konten yang menarik guys jangan lupa share juga komen dan like sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya selamat menikmati